Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kristian di Kioskom Channel Hari ini saya akan membahas tentang alat kecil harganya murah 100 ribuan Tapi bisa membantu kamu menikmati film-film atau aplikasi-aplikasi di TV bro Karena untuk TV-TV yang jadul, TV tapung, TV flat yang masih belum ada Androidnya Yang masih pakai Smart TV, jadi aplikasi bawaan dari TV seperti Samsung, LG Itu kamu membutuhkan alat tambahan untuk menjadikan Android Kenapa kamu harus Android? Karena semua TV sekarang ini seperti TCL, KUKA, Mi, bukan Mi Chat ya Itu sudah memakai teknologi Android Fungsinya kamu bisa nonton Youtube, kamu bisa nginstall aplikasi Kamu bisa nonton film-film streaming, mau gratis mau berbayar Kamu bisa download APK-nya di officialnya atau di Google Dan kamu bisa mirroring dari handphone Banyaklah fungsinya, kalau sudah Android bro Rata-rata TV kalau sudah Android sama Smart TV lebih mahalan yang Android Tapi kebanyakan sekarang ini didominasi sama TV-TV Cina ya Kayak Xiaomi, TCL, KUKA, Changhong Itu harganya murah-murah banget Apalagi pada waktu live TikTok Waduh, tambah murah-murah bro TV-TV berkelas seperti Toshiba, Sony, Samsung Wah, harganya lewat lah sama TV-TV Cina bro Mau gak mau, TV kita jadul daripada kita membeli TV Yang sudah Android harganya mahal Kita mengeluarkan duit, kamu bisa upgrade dengan alat Yaitu TV Box Seperti gini bro Aduh, batuk Jadi ya, TV ini tuh dulu Eh kok TV? TV Box ini dulu itu harganya di 300, 400, bahkan ada yang sampai 1 juta Tapi itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya Sekarang ini harganya ambles Saya aja baru ngerti ya Baru paham Ternyata TV Box sekarang ini harganya cuma 100 ribuan Bayangkan, 100 ribuan loh bro Sekarang, wih Padahal dulu tuh saya jualan 450, 500 Di toko ya Sekarang 100 ribuan ini baru mulai stok lagi nih Gak nyangka ya Harganya turun drastis Nah, 100 ribuan ini dibandingkan dengan TV Box yang 200, 300, 400, 400, 500 Bedanya apa? Kita akan bahas Cekidot Seperti gini bro TV Boxnya Di sini ada tulisannya Android 10 Oh, Android 10 2GB RAM 16GB ROM Android TV Box InterTV Terus mendapatkan TV Boxnya Mendapatkan remote Mendapatkan charger Sama kabel HDMI Lumayan bro 15.000 Ini aja harganya 100 ribuan Nah, ini adalah TV Boxnya seperti ini ya Ringan banget Ringan ya Kayak Barang murahan ya Ya, karena murah mungkin Seperti gini Ada MQX Pro 5G Oh, berarti dia bisa di 24 sama 5G 4K Bisa saya 4K nih bro Terus di sini polos Di sini polos Di sini ada charger 5V Ethernet Untuk HDMI Ada microSD Tapi ini gak bisa dimasukin Hanya lubangnya aja AV Audio Out USB 2.0 USB 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 Ini saya tancapkan ke keyboard mouse ya Di sini ada SD card Ini ada lubang Cuma Gak ada fungsinya apa-apa Jadi hanya ada SD card MicroSD nya Lubang bohong Nah, seperti gini Bagian belakangnya seperti ini Lubang-lubang Ada pembuangan panas Nah, kalau untuk remote-nya seperti ini Remote-nya Ada power Ada mute Ada shortcut media TV Web app Ada atas kanan kiri bawah Back Sama tombol-tombol Untuk mengganti channel Nah, sekarang cara connect-nya Gampang banget bro Ini saya pakai Anu ya Keyboard mouse ya Cara connect-nya Tinggal Pasang kabel Power-nya Ini langsung nyala ya Jadi gak ada tombol on-off-nya Tancap gini langsung nyala Warna biru Langsung nyala Terus saya pakai kabel HDMI Merknya Ventus Biar Mantep 4K-nya bro nanti Nah, seperti ini tinggal tunggu loading di monitor Nah, seperti gini Kita tunggu sampai kelar Nah, seperti ini udah masuk Ini sekitar 1 menit ya Kalau untuk remote-nya gak bisa dari sini bro Loh, gak bisa Jadi harus kena ke TV box-nya Baru bisa Dia tidak omni ya Nah, kayak gini nih Loh, kalau sini gak bisa Ya kan, dari sini Nah, seperti ini menu-menunya Kamu bisa menggerakkan pakai Remote Atau pakai Muse Seperti gini Ini pakai Muse Loh, kayak gini ini bisa bro Oke Ada online video Ada recommend Ada music Kamu bisa isi-isi musik Di sini ada setting Saya masuk ke setting dulu ya Isinya apa aja Ada network Apakah jaringannya ini di 2,4 Sama 5GHz Kalau saya lihat ya Wifi-nya saya itu ada 2 Kiosk komputer Sama kiosk komputer 5G Ini cuma 2,4GHz ternyata Sekarang saya coba Bikin hotspot di sini Pakai handphone ya Hotspot-nya ini Saya bikin ke 5G Tethering-nya khusus 5G only Select AP Band 5G Oke, saya coba matikan Terus saya refresh lagi Apakah keluar Mie ayam saya Gak keluar ya Loh, gak ada ini Gak ada sama sekali Hotspot saya namanya Mie ayam 5G tidak keluar Berarti bro Kesimpulannya Yang ada di dos ini fake ya Ini 5G bohong-bohongan Ini 5G bohong-bohongan Hanya 2,4G Nah seperti itu Oke, terus habis itu ada sound Ada display Dia support 4G Ini connectnya ke HDMI Ada apps Storage and reset Ini apa ini Storage and reset Device storage-nya 16GB Di dosenya 16GB Nanti saya cek lagi Ada about TV box Restart status Regulation Memory 2GB Version 11 Terus apalagi ini ya Build Kernel Android System Patch Version Sudah gini aja sih bro Nah ini Android Nougat Nah ini Android Nougat Kita lihat juga nanti bro Seperti itu Di sini ada More Settings Nah ini masuk ke Mana ini more setting ini Oh masuk ke Settingan sini Oke, back aja lah Nah seperti gini ya Terus habis itu Di sini ada Lokal Lokal ini apa Lokal ini Oh kayak galeri Foto, video Bisa masukin sini bro Di bawah ada shortcut Shortcut Nah kamu bisa nambah shortcut Kalau setelah download Di playstore ya Oke, saya masuk My Apps Seperti ini tampilan My Apps-nya Jadul banget ya Jadul Ini ada app installer Kamu bisa install APK Ini beli-bili Bili-bili Ini tempatnya film streaming Cuma ini Downloadan luar ya Bukan bawaannya ini Ada calculator Ada chrome Ada device info Sama DLNA DLNA ini Untuk mengkonekkan video Apa namanya Seperti mirroring lah Sekarang saya masuk Ke device info ya Ini saya download sendiri nih Jadi Tidak ada di aplikasi Ternyata memorinya 1GB Roomnya 8GB Jadi Yang ada di dos ini 2GB 16GB Ini fake Ini Hoak Hoak bro Hoak bro Ya ini ya Seperti ini ya Terus SOG-nya Memakai Mali 400MP Sama Cortex A7 Terus Sistemnya TV box Nogat ya Nogat Oke Android 7 Terus Screen-nya 720 720 1280 Jadi belum 4K Jadi belum 4K Ini bro Monitor saya Ini sudah 4K Biasanya Saya buat tes Untuk game-game Ini sudah 4K Cuma dia Deteknya 720 1280 Berarti 4K yang ada di MG8 Pro Ini Bohong bro Bohong 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 Oke Terus sekarang Untuk memorinya 1GB 8GB Room Habis gitu Ini Apalagi ya Wifi Wifi Band 5GHZ Tidak ada Berarti kan Cuma 2,4GHZ Nah Seperti itu Kalau untuk Bluetooth-nya Ada gak Bluetooth-nya Bluetooth-nya Tidak ada bro Nah Seperti itu ya Berarti Sudah kelihatan Banyak bohongnya Oke Terus Habis gitu Masuk ke Aplikasi tadi Eh Aduh Bingung Masuk ke aplikasi Ada Explorer Gallery Kodi Kodi ini Sangat penting bro Ini kamu bisa Masukin Film-film Streaming Atau Apa Macem-macem lah Melalui URL Ini wajib ini Ada media center Ada musik Ada Netflix Ada Play Store Play Store-nya seperti Play Store TV Atau Play Store Seperti HP ya Kita buka dulu Boom-boom-boom-boom-boom Lamanya 1GB soalnya bro Makanya Lama Oh Play Store-nya Persis seperti Handphone Play Store-nya Jadi gak seperti TV Jadi kamu bisa download game Bisa download APK-APK Yang tidak ada Di Play Store-nya TV bro Kalau untuk Smooth-nya Arahnya seperti ini Kamu bisa lihat Ini saya arah Bawa-bawa-bawa Oh Nge-like bro Oh Nge-like Oh Nge-like Oh Nge-like Oh Nge-like Aduh Nge-like bro Nge-like Saran saya jangan Pain game ya Disini ya Kayak kuat ini Oke Terus ini ada Setting tadi Ini saya download sendiri ya TV IDN TV Indonesia Viewster Ini saya download Ini ada Wifi Display Wifi Display itu Mirroring Apakah berfungsi Saya coba dulu ya Apakah berfungsi Oke Saya masuk ke Cash Disini ID-nya Android 4920 Oke Saya coba Saya masuk ke Cash Bisa enggak ya 100 ribuan Bisa enggak Oh bisa bro 4049 D0 Ini sudah mulai Proses connect Bukak lama ini bro Nah Sudah connect Kamu bisa lihat Nge-like nya Turunin lagi Oke Saya stop Saya turunin Nah Nge-like Ya 0, sekian detik lah Nggak sampai 1 detik kok Nah Saya cepat landscape Oke Oke Gini Ya lumayan bro Kalau matikan Tinggal matikan Cash nya Langsung kembali Ke menu utama Nah seperti itu Lumayan bro Terus Nggak ada lagi Jadi kesimpulannya Dari Android TV Box ini Harga 100 ribuan Kamu bisa mirroring RAM nya 1GB Room nya 8GB Terus Kamu bisa Apa ya Nonton Youtube Nonton Netflix Cuma Nggak bisa di 4K Apalagi di Full HD Ini cuma 720 Tapi 100 ribuan Masih worth it Yang penting kamu Nggak aneh-aneh lah Menggunakan alat ini Kalau kamu pengen nge-game Pengen smooth multitasking Mending kamu beli Yang 300 ribu 400 ribu Atau yang mahal sekalian bro Kalau kamu komplain Ke tokonya ya Bang ini tulisannya 2GB 16GB Kalau saya dapat 1 sama 8 Tokonya pasti nggak ngerti Karena kan dia Import dari Cina Cina nya ini Yang nulis Cina nya ini bro Kayak gini Yang nulis Cina nya bro Bukan dari pedagangnya Pedagangnya hanya jual aja Jadi pedagangnya ditipu Oke seperti ini ya Saya coba untuk Pakai mouse sekarang ya Saya mau nonton Trans TV Kayak gini-gini enak bro Kalau dibuat gini-gini Jangan yang aneh-aneh lah Aduh Akhirnya masuk nih bro Ini saya masuk ke Metro TV Jadi Trans TV nya Terlalu lama Loadingnya Kalau untuk kualitas gambar Streaming nya ini Tergantung dari Kecepatan internet Tapi sayangnya Masih 2,4 Kalau 5G Oh Ciami ini bro Jadi ngelag nya Semakin minim Menurut saya Untuk harga Satu seribuan Nonton seperti gini Nggak ada patah-patah ya Ini kan tergantung Dari signal ya Karena ini di lantai 3 Router saya Dia ada di lantai 2 Menurut saya Masih oke Ya dikasih Ke bapakmu Ke sodara Atau ke Mana ya Ke warung Ke warung-warung Itu masih oke bro Oke lah menurut saya bro Kalau untuk Cuma sekedar nonton gini Worth it banget Bisa mirroring Mirroring nya Misalkan lagi ada Pertandingan bola nih Kamu habis ngeplay disini Kamu mirroring kesini Masukkan ke layar Atau ini Kamu pasang di belakang TV Di cafe apa dimana Untuk menampilkan Iklan-iklanmu Itu menurut saya worth it Banget Harga 100 ribuan Daripada kamu membeli Mini PC Untuk memutar Promomu Di belakang layar Ini menurut saya Jadi 100 ribu ini Ada fungsinya Cuma Banyak hoaknya ini Speknya Cina itu memang Aduh Fentan ini bro Oke Saya Dede Kisian di Kioscom Channel Salam teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya